Intro Belasan tahun beroperasi, namun perusahaan pelat merah PT Perikanan Nusantara alias Perinus masih minim prestasi. Padahal perusahaan ini adalah hasil merger 4 BUMN Perikanan pada 2005 silam. Lingkup bisnis yang terlalu luas tapi serbat tanggung dan SDM yang kurang mumpuni, dituding jadi penyebab BUMN beraset 600 miliar rupiah ini tak perform. Namun sejak 5 bulan terakhir, Perinus bangun dari tidur panjang. Di bawah nak koda baru Usman Perdana Kusuma, Perinus berambisi jadi bloknya Perikanan. Jadi pertama kita melakukan reposisi terhadap fokus bisnis ini, pertama kita melihat adanya kebijakan strategis dari Kementerian KKP yang dilakukan Ibu Menteri Susi dengan adanya moratorium. Dan yang paling penting adalah dengan pasca moratorium ini, kita sebagai BUMN bertanggung jawab penuh dengan perginya kapal-kapal asing. Sekarang itu saya memaknai sebagai kesempatan pasar. Karena dengan keluarnya kapal asing ke luar negeri, ini kesempatan pasar yang luar biasa. Contoh misalnya, untuk dalam negeri saja, itu ada 700 UP di seluruh Indonesia, baik punya swasta dan BUMN, itu baru 50 persen kebutuhannya yang 4 juta ton ikan itu baru dipenuhi 50 persen. Artinya masih ada peluang sekitar 2 juta ton yang harus kita penuhi. Harus mengembangkan atau mengembangkan semua sarana-pasarana produksi kita. Misalnya bagaimana kita membesarkan call storage kita di sentra-sentra cabang operasional kita yang selama ini 100-200 ton kapasitas call storage kita akan mengembangkan sampai dengan 20 ribu ton di sentra-sentra produksi. Misalnya di Sorong, di Ambon, di Bacan, itu kita akan besarkan call storage kita. Lalu revitalisasi atau empowering kapal penampung ya, bukan kapal tangkap yang kapasitas palkanya itu sekitar 150 ton kita akan besarkan menjadi 200 ton kapasitas tangkapnya. Jadi nanti kapal-kapal penampung ini akan menjemput bola, menyerap ikan di sekitar cabang-cabang wilayah kita. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana strategi kita dan bagaimana menempatkan nelayan sebagai mitra strategis perusahaan. Kita tahu bahwa nelayan ini kan penghasilannya selama ini 500 ribu itu per bulan. Jadi itu di bawah UMR. Nah disinilah kami sebagai badan usaha milik negara terpanggil bagaimana merangkul nelayan, kemudian memberikan fasilitas-fasilitas operasional. Kita tahu bahwa untuk operasional nelayan, melaut itu kan yang paling utama itu adalah di solar, kemudian es, kemudian naturanya. Nah ini akan kita penuhi. Nah kemudian kita juga sekarang sedang menggodok bekerjasama dengan perbankan Badan Usaha Milik Negara, itu sedang menggodok bagaimana mendorong memberikan kur. Nah kami yang memberikan rekomendasi kepada perbankan agar nelayan-nelayan mitra kita tadi di lapangan kita berikan kur. Nah kemudian juga ada program asuransi untuk nelayan. Nah asuransi untuk nelayan itu semua mitra-mitra kita yang kita bina di wilayah-wilayah sentra yang memiliki populasi ikon yang besar-besar itu nanti mitra-mitra kita kita rekomendasi, kita ajukan ke KKP untuk kiranya mendapatkan asuransi untuk nelayan. Target laba kita dengan pembelian sekitar 20.000 sampai 30.000 ton maka target kita 25.000 sampai 30.000 miliar untuk tahun ini. Jadi memang kami 2015 ini sekitar 3 miliar. Saya akan berjuang agar kiranya ke depan kita bisa mendapatkan semacam PMN gitu kalau bisa, kalau enggak pun kita akan bekerjasama dengan perbankan BUMN ya agar kita bisa melakukan pengembangan usaha lebih besar lagi. Kalau ini bisa diwujudkan maka tidak menutup kemungkinan kita 2018 kita bisa menguasai stok ikan se-Asia.